Hasil laga piala AFF 2022 Grup A antara Timnas Indonesia VS Filipina di Stadion Rizal Memorial Senin tanggal 2 Desember 2022 kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI skor sementara babak pertama 1-0. Keunggulan 1-0 ini berkat sundulan kepala Dendi Sulistiawan pada menit ke-21 memanfaatkan lemparan kedalama yang dilakukan Pratama Arhan. Saat ini laga masih terus berlangsung dan pertandingan telah memasuki menit ke-25. Pada menit ke-23 terjadi insiden kecil yang menyebabkan penjaga gawang Timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengalami cedera serius sehingga harus keluar lapangan pertandingan. Pada laga ini Timnas Indonesia selain mencari titik aman dengan bermain imbang tetapi di sisi lain berusaha untuk memenangkan laga agar bisa merebut satu tiker ke babak semifinal. Berlaga di lapangan sintetis, sejak peluit babak pertama dibunyikan wasit, saling serang antara kedua tim terus dilakukan. Pada menit ke-17 tendangan sudut oleh Mark Klok namun tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemain Timnas Indonesia. Sampai menit ke-20 belum ada gol yang tercipta. Beberapa kemelut dari kedua tim jelang duel lawan Filipina di piala AFF 2022, Sinta Eyong peringatkan skuad Timnas Indonesia bahwa mereka nanti akan bermain di lapangan sintetis. Sundulan lemparan ke dalam oleh Dendy Sulistiawan pemain asal Bayangkara FC Menit ke-21 memanfaatkan lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan. Sementara itu, pemain asal Papua, Riki Kambuaya menegaskan, Timnas Indonesia datang ke Manila dalam kondisi siap tempur. Di landang Persib Bandung itu berharap timnya bisa membawa pulang hasil terbaik.